kemudian yang kedua adalah struktur seleksi, struktur seleksi ini ada 3 macam yang pertama ada dengan 1 alternatif, yang kedua ada 2 alternatif, yang ketiga ada banyak alternatif apa struktur seleksi ini? struktur seleksi ini adalah algoritma yang prosesnya ini, selain turun ke bawah ini ada seleksinya jika sesuai kondisi maka ngapain? ini nanti kita praktekkan kemudian kita bahas disini yang 1 alternatif dulu jadi kalau 1 alternatif ini adalah algoritma yang hanya memiliki 1 bagian atau 1 alternatif yang akan dieksekusi jika suatu keputusan itu terpenuhi keputusan tadi kan simbolnya layang-layang itu tadi, jadi kalau tidak iya berarti tidak ini yang dilaksanakan cuma 1 kali, kalau iya ngapain? kalau tidak ya sudah tidak ngapain misalkan seperti itu, itu adalah salah satu alternatif contohnya seperti ini disini ada simbol keputusan ini katakanlah kapan kita menyalakan lampu disini dia harus ngecek dulu jamnya di keputusan ini dia ngecek apakah jamnya sudah jam 18 lebih jadi turun ke sini, jika sudah jam 18 lebih maka iya kalau iya berarti nyalakan lampu jika ternyata tidak atau belum jam 18 lebih ya maka dia geser ke kanan dia geser ke sini tidak kemudian langsung ke sini berarti yang nyalakan lampu ini dia tidak dijalankan ini adalah salah satu contoh struktur seleksi dengan 1 alternatif nah kemudian contoh yang realnya lagi contoh realnya lagi penentuan diskon atau algoritma diskon kalau diberikan diskon 10% bagi pembeli yang nilai belanjanya 100 ribu atau lebih ini adalah contohnya, contoh kasus jadi tetap kita gambarkan start dan end nya dulu perlu kita ingat kalau kita ingin memberikan diskon berdasarkan pembeliannya tadi 100 ribu atau lebih berarti kita harus tahu nilai pembeliannya dulu maka dari situ yang pertama kita lakukan di sini adalah kita harus membaca nilai pembeliannya dulu jadi kita butuh input nilai pembelian setelah itu kita tetapkan di awal juga kan kita belum tahu pembeliannya 100 ribu atau belum di sistem kalau kita di otak tahu tapi misalkan angka yang kita masukkan ke komputer komputer itu belum bertanya apakah pembeliannya ini lebih dari 100 ribu karena komputernya belum bertanya maka kita set dulu diskon kita set diskon nya ini adalah 0 jadi tidak ada diskon nah kemudian baru di sini ditanyakan input pembelian yang kita isi dari pembelian ini dia nilai nya berapa lebih besar dari 100 ribu tidak kalau misalkan kita masukkan tadi pembelian nya misalkan 50 ribu berarti dia di cek di sini apakah pembelian ini lebih besar dari 100 ribu enggak kan nah kalau tidak ya berarti dia ke arah tidak ini berarti dia langsung tampilkan diskon diskon nya berapa ya tadi diskon nya 0 berarti di sini ketika kita masukkan 50 ribu diskon nya di sini adalah 0 ya ini nah tetapi bagaimana jika yang kita masukkan nilainya ini adalah 100 ribu atau lebih misalkan kita masukkan di sini nilainya 150 dia belanja habisnya 150 input ini di inputkan di sini kemudian diskon pertama-tama kita setting 0 dulu karena ibaratkan di komputernya belum ngecek apakah pembeliannya lebih dari 150 nah kemudian disini baru ditanya apakah pembeliannya lebih dari 150 iya kan nah kalau iya berarti dia larinya ke kanan berarti diskon nya adalah 10% dikali nilai pembelian ini tadi jadi 10% dari 150 ribu itu kan 15 ribu nah berarti diskon disini diset ya diskon disini diset ini diset diset diskon nya ketemu disini 15 ribu oke 15 ribu nah karena diskon disini sudah 15 ribu kemudian dia kesini ke bawah muncul perintah tampilkan diskon nah berarti karena tadi diskon nya sudah berubah diset menjadi 15 ribu berarti disini dia muncul 15 ribu ini adalah contoh struktur seleksi dengan satu alternatif jadi seperti ini jadi 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 Terima kasih.